Intro Sebagai negara koordinator PCA pada Strategic Plan of Customs Development, Direkturat Jenderal Badan Cukai bertanggung jawab untuk menyelenggarakan regional workshop di negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kapasitas penerapan PCA atau Post Clearance Audit. Kali ini bersama dengan negara Malaysia, Badan Cukai menyelenggarakan kegiatan Technical Assistant on Post Clearance Audit yang dilakukan secara virtual pada Selasa hingga Rabu 29 hingga 30 Juni 2021. Dalam membuka kegiatan tersebut, PLT Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai Nugroho Wahyu Widodo menyebutkan PCA telah terbukti menjadi alat penting untuk memastikan proses bisnis Badan Cukai telah berjalan efektif. Nugroho juga menyampaikan harapannya agar kegiatan ini dapat menjadi wadah untuk berdiskusi, berbagi ilmu dan pengalaman sehingga dapat membantu untuk menemukan solusi maupun alternatif untuk setiap masalah guna meningkatkan penerapan PCA di kedua negara. Nantinya, penerapan PCA maksimal diharapkan mampu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum serta memberikan dukungan yang diperlukan dalam memfasilitasi perdagangan sekaligus menyederhanakan prosedur biaya cukai dalam pemrosesan barang impor. Dari Kantor Pusat Badan Cukai, Kanal BCTV mengabarkan.